Jurnalis Kompas TV, Mohd Syahri Romdon melusuri jarak rumah Peggy, salah satu DPO yang diruga otak pembunuhan dengan tiga lokasi pembunuhan Vina dan Eki. Selain menyita sejumlah barang bukti, polisi juga menepis isu salah tangkap kepada buron pembunuh kasus Vina, Peggy. Tepat di belakang saya ini adalah rumah Peggy alias Perong yang kemarin dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan oleh tim gabungan dari Satres Krim Pores Cirebon Kota bersama Polda, Jawa Barat. Kami akan mengajak Anda saudara untuk melakukan penelusuran dari titik rumah Peggy tinggal ke beberapa titik-titik lokasi yang diduga dilakukan tempat eksekusi pembunuhan awal kejadian lokasi dan juga tempat Peggy dan kawanannya membuang dua jasad Vina dan juga Eki. Polisi langsung menggeledah rumah Peggy di Cirebon usai berhasil menangkapnya di Bandung, Jawa Barat. Peggy diduga otak pembunuhan Vina yang berhasil buron selama delapan tahun setelah menganiaya Vina dan Eki hingga tewas. Sejumlah barang bukti berhasil disita polisi seperti kartu keluarga, ijazah, raport hingga foto. Lokasi rumah Peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan hingga pembuangan jasad Vina dan Eki. Dari penelusuran jurnalis Kompas TV, dengan menggunakan motor, jarak rumah Eki menuju ke lokasi tempat pembunuhan Vina berkisar 500 meter atau bisa ditempu selama 5 menit. Tadi kami baru saja keluar dari gang Seroja yang berada di sekitar 50 meter dari saat ini saya melaporkan kepada Anda Saudara dan ternyata kalau kemarin kami melakukan penelusuran titik awal yang dikatakan sebagai warung Bunining itu berada di gang Bakti 2 yang berjarah sekitar 50 meter dari saya melaporkan kepada Anda Saudara dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda gang Bakti 1 yang menjadi titik awal mula tindak kejahatan yang dilakukan terhadap Vina dan Eki oleh kawanan geng motor tersebut. Ya disinilah tindakan eksekusi yang dilakukan oleh kawanan geng motor tersebut terhadap Vina dan juga Eki. Usai menganiaya Vina dan kekasihnya Eki, para pelaku menurut polisi membawa kedua korban yang sudah kritis ke jempatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Mereka meletakkan keduanya di aspal sekitar trotoar dan tiang listrik dengan dalih kecelakaan lalu lintas tunggal. Kami berada di lokasi pembuangan jasad Eki dan juga Vina dan ternyata jarak antara ketiga lokasi tersebut antara rumah Pegi dengan lokasi pertama dan lokasi yang paling terakhir ini itu tidak berjauhan atau berjarah sekitar 300 sampai 350 atau 400 meter. Dan disinilah menjadi titik akhir para kawanan geng motor tersebut melakukan rekayasa kecelakaan lalu lintas setelah mereka melakukan tindakan kekerasan berupa duga paksa dan juga pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Sementara itu polisi memastikan penangkapan Pegi yang diduga otak pembunuhan kasus Vina dan Eki sudah sesuai dengan prosedur dan membantah dugaan salah tangkap. Kami mohon doa daripada masyarakat banyak tentunya dari pihak kepolisian bekerja sesuai dengan SOP, prosedur yang berlaku. Jadi kami sedang bekerja dan mohon doanya. Bisa dipastikan itu tidak salah tangkap? Insya Allah. Setelah berhasil menangkap satu buron yang diduga sebagai otak kasus pembunuhan Vina dan Eki polisi masih mengejar dua pelaku lain yang masih buron. Setelah menangkap satu DPU kasus pembunuhan Vina dan Eki polisi telah mengumpulkan sejumlah barang bukti dan memeriksa Pegi yang diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan Eki. Lebih lengkap, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV ada Vida Alatas langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat petang, Vida. Bagaimana pemeriksaan polisi terhadap Pegi? Ibrahim, pendalaman akan kasus ini terus dilakukan oleh pihak kepolisian utamanya ini adalah penyidik dari Deteras Kino Mumpul, Dajabar, Usai. Pihak dari penyidik ini kemarin pada selasa malam berhasil kemudian mengamankan Pegi Setiawan atau Perong. Dan pada Rabu malam kemarin, Ibrahim dan juga saudara setelah melakukan pemeriksaan mendalam selama 1x24 jam polisi akhirnya menetapkan Pegi Setiawan sebagai tersangka yang diduga ini memang menjadi otak pelaku kejahatan pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina di Cerbon pada 8 tahun lalu, tepatnya di tahun 2016. Tentunya penetapan Pegi Setiawan sebagai tersangka ini dilakukan oleh pihak kepolisian pasca melakukan sejumlah pemeriksaan tidak hanya kepada tersangka yang di Pegi Setiawan tapi juga sejumlah saksi lainnya diantaranya ini adalah ketujuh terpidana yang terlibat dalam kasus pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Subang yang sebelumnya dipenjarakan di Lapas, Cerbon begitu Ibrahim dan juga saudara pada saat penangkapan Pegi pada selasa lalu ini pihak penyidik dari Polda Jabar juga memindahkan ketujuh terpidana tersebut ke dua rutan yang ada di kota Bandung yakni rutan Bancai dan juga Kebonwaru untuk kemudian memudahkan proses penyelidikan dari kasus ini dan selain kemudian memeriksa ketujuh terpidana yang terlibat dalam pembunuhan dan juga dugaan ruda paksa Vina Cerbon yang dilakukan oleh pihak kepolisian ini juga melakukan penggeledahan dari rumah Pegi Setiawan pada ragu siang hingga sore hari berlangsung sekitar tiga jam Ibrahim dan juga saudara di Kabupaten Cerbon dan dari penggeledahan yang dilakukan sejumlah dokumen ini disita oleh polisi atau diamankan oleh polisi sebagai barang bukti diantaranya adalah seperti yang disebutkan tadi Ibrahim dan juga saudara Ijasah lalu juga rapor serta dokumen-dokumen pribadi lainnya milik Pegi Setiawan untuk kemudian melihat apakah betul ada hubungan dari Pegi Setiawan dengan kemudian Vina dan juga Eki dan selain itu polisi juga informasi yang kami dapatkan sempat memeriksa motor yang berada di rumah Pegi Setiawan di Kabupaten Cerbon namun ini tidak sampai diambil sebagai barang bukti tentunya masih banyak hal yang ingin kami tanyakan awak media tanyakan Ibrahim dan juga saudara terkait kasus ini apakah kemudian dengan ditetapkannya Pegi sebagai tersangka ini pihak kepolisian juga sudah mengantongi nama dan juga keberadaan dari dua DPO lainnya mengingat inilah Ibrahim dan juga saudara yang selama ini menuai fokus begitu ya dari masyarakat terkait keberadaan dari adanya tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam pembunuhan Vina Cerbon pada delapan tahun lalu dan ini yang nanti akan kami tanyakan lebih dalam lagi namun memang untuk sementara pihak kepolisian menyebut tidak bisa banyak memberikan informasi terkait teknis penyelidikan karena khawatir akan mengaburkan penyelidikan Ibrahim jadi nanti pihak kepolisian berjanji secepatnya akan memberikan informasi jika hal tersebut sudah bisa diberikan kepada publik Ibrahim baik terima kasih video alatas untuk laporan Anda langsung dari Bandung, Jawa Barat